balik lagi ke channel gua dalam rangka meneruskan project smart home di rumah gua kali ini gua akan membahas benda yang satu ini Google Nest Hub nah mungkin lu bertanya-tanya untuk apa lagi ini Google Nest Hub ya karena gua udah pernah jelasin kalau di rumah gua itu smart devices bisa gua kendalikan dari smartphone gua atau menggunakan perintah suara dan juga gua juga udah pasang yang namanya Google Nest Mini speaker kecil ya Nah Google Nest Hub ini buat apa lagi apa kelebihannya Kenapa sih gua harus sampai beli benda ini daripada penasaran mendingan kita tonton terus video ini sampai selesai yuk kita mulai proses unboxing dari Google Nest Hub ini oke tampilan belakang dari boxnya seperti ini dan kita akan segera mulai unboxingnya ya ya iya tinggal kita buka bagian bawahnya kita kletek dan seharusnya ini tinggal kita tarik dengan mudah agak seret iya iya Oke begitu terbuka kita akan langsung disambut dengan unit utama dari Google Neshub nya ya kita lihat di bagian belakang itu ada bahan kayak fabric gitu lalu ada tombol untuk mute mic ada tombol untuk power dan di samping kiri itu ada rocker untuk volume up dan volume down sementara kita kesampingkan dulu kita buka lagi isi packagingnya Oke di dalam ada dokumen berwarna biru itu quick guide ya quick guide dan ada tombol power nah karena Google Neshub ini tidak jual resmi lagi di Indonesia dia ini sebetulnya aslinya untuk region Singapur makanya colokannya adalah yang kaki tiga bukan yang colokan dua kayak colokan kabel listrik pada umumnya di Indonesia kita mulai dengan kita colokin dulu ini ke belakang sini harusnya dia akan langsung nyala seporta oke kita buka ya belasannya oke kita buka ya belasannya Hi, to get started, download the Google Home app on a phone or tablet. I'll see you next time. See you next time. See you next time. Yeah. 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 Right. berikutnya adalah settingan volume yang bisa juga diakses lewat tombol di belakang layarnya si Google Nest Hub berikutnya adalah tombol do not disturb ya untuk kalau kita lagi nggak mau ada notifikasi berikutnya adalah tombol untuk mengeset alarm setelah itu itu adalah tombol informasi dan yang paling kanan adalah tombol untuk setting ya ini untuk setting isinya seperti ini kalau kita swipe dari kanan ke kiri dia akan mulai dengan rangkuman dari kegiatan kita ya berikutnya ini adalah home control nah disini gua pakai banget nih fungsinya home control dan rooms jadi dia bisa mengendalikan smart devices yang ada di rumah gua tanpa gua harus meluarkan handphone atau mengeluarkan perintah suara jadi lebih enak aja sih ngelihatnya lebih luas gitu dia juga berfungsi sebagai itu ya speaker ya speaker atau media kontrol karena dia juga bisa memainkan Netflix dan YouTube berikutnya ada games tapi gua sih kurang tertarik main game di alat kayak gini lalu ada communicate kalau kita menggunakan servicesnya Google lalu ada family dan ada discover dari pemakaian so far kalau gua nilai gadget ini lebih ke nice to have dibanding master have ya jadi kalau lu mungkin males ngeluarin handphone untuk mengendalikan smart device lo atau tidak memungkinkan kalian untuk menggunakan perintah suara mungkin karena sudah malam atau karena pasangan kalian sudah tidur gitu ya Nah alat ini oke lah tapi ini bukan alat pengendali utama ya untuk smart device-nya Google nesap ini gua beli seharga Rp1.272.000 dan seperti biasa link pembeliannya gua taruh di kolom deskripsi ya Oke kalau gitu thank you buat yang sudah nonton sampai selesai ditunggu like subscribe dan share-nya Oke sampai jumpa lagi bye 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 bye